Sidang kasus dugaan korupsi di desa Melis Gendul Saria Tringgolai telah menghadirkan saksi-saksi. Perkara ini sudah menjalani persidangan sebanyak tiga kali. Rencananya pada persidangan berikutnya akan menghadirkan saksi dari perangkat desa. Jika ada petunjuk baru tidak menutup kemungkinan akan ada tersangga baru dalam perkara ini. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Teringgalek Rio Irnanda menyampaikan dalam kasus dugaan korupsi ini. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Teringgalek menghadirkan tiga belas saksi. Para saksi itu diantaranya berasal dari tenaga pelaksanaan kegiatan atau TPK dan perangkat desa. Pada persidangan minggu depan juga akan menghadirkan beberapa perangkat desa sebagai saksi. Rio Irnanda juga menjelaskan untuk tuntutan JPU masih menunggu setelah keterangan saksi dan ahli selesai. Setelah itu akan dibacakan tuntutan kepada para terdakwa. Terkait kemungkinan penambahan tersangga baru, Rio tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi. Pasalnya nanti hakim juga yang akan menilai kejadian sebenarnya yang terjadi seperti apa. Rencananya pembacaan dakwaan awal dilakukan pada tanggal 13 Juli 2024. Kemarin juga sudah ada pemeriksaan saksi, terhadap pemeriksaan saksi kurang lebih 13 orang saksi yang sudah kami menghadirkan di persidangan. Dan untuk agenda berikutnya itu tanggal minggu depan hari Kamis itu juga masih pemeriksaan saksi. Ini sementara tiga belas ini bisa disebutkan beberapa, Pak Ryo, dari pihak manfaat? Untuk namanya saya ini ya, ada beberapa KPK, tim teknis juga, mungkin minggu depan ada beberapa perangkat yang kita hadirkan. Dan ada yang aktif, Pak Ryo? Ya ada yang aktif, ada yang aktif. Dulu ya, dulu ada beberapa yang aktif pada saat kejadian. Kalau untuk kemarin, tuntutannya berapa, Pak? Dari Jepang. Tuntutan masih dulu, ini masih saksi, Mas. Masih saksi, kemungkinan ya mungkin bulan depan ya. Karena kan setelah saksi, nanti kita hadirkan akli, setelah itu baru kita bacakan tuntutan pada para terdakwa. Dari proses itu ada kemungkinan pelambahan bersama? Bisa jadi, karena kan kita juga melihat fakta persidangan. Jadi kan hakim juga nanti menilai kejadian yang sebenarnya terjadi seperti apa. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya setelah persidangan. Kasus ini berawal dari temuan kejaksaan negeri Tergalek terkait dugaan manipulasi dana pembangunan gedung pertemuan di negeri Islamalis. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga 156 juta. Dua tersangka dalam kasus ini adalah Jailani atau CI, selaku mantan kepala desa Belis, dan Homarudin atau Hien, selaku perangkat desa atau TPK. Hien diduga memanipulasi dokumen pendukung laporan pertanggung jawaban atas perintah dari CI. Dada pembangunan gedung tersebut menggunakan alokasi dana desa atau ADD. Manipulasi dilakukan dengan cara menambah jumlah bahan material, jumlah tugas, serta hari kerja tugas.